Intro Apa kabar warga? Kita jumpa lagi dalam program Dujumpol yang setiap menyapa anda di setiap harinya jam 5 sore ya warga? Intro Di edisi kali ini kita akan jalan-jalan ke wilayah Tenggili setepatnya kita akan bertemu dengan seorang wira usaha super sukses yang sangat luar biasa sepak terjangnya dalam dunia per-UKM-an warga ya Kenalkan semua warga, Bu Susila Ningsi, pemilik sambal DD1 yang sudah dikenal banyak penempat pedas, bukan hanya di Surabaya saja, Jawa Timur atau Indonesia, tapi sampai ke manca negara Luar biasa kan? Bu Susi sudah kenyang asam garam pengalamannya berburu kredibilitas produk sambal yang mereknya disamakan dengan nomor rumahnya ini warga Naik turunnya perjalanan mengenalkan sambalnya menjadikan Bu Susi tak patah arang, malah semakin gigih Ibu kelahiran keroyah Jawa Tengah ini luar biasa sekali dalam berusaha dan menjajakan produk sambalnya Mulai dari door to door hingga kini sudah mensupkan dagangannya sampai ke manca negara Luar biasanya cerita awal perjalanannya Bu Susi pun layak untuk kita resapi dan jadikan pelajaran Penasaran kan apa rahasianya UKM Bu Susi bisa berjalan dan bertahan sampai hari ini? Meski awal dulu hanya bermodal 50 ribu rupiah saja Setelah jeda, kami akan langsung hadirkan wawancaranya untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Ya warga, edisi kali ini yuk kita jadikan pelajaran baru soal istiqomah dan konsistensi mahadasyat Meski awal hanya karena hobi dan butuh teman saja Namun nyatanya kini produk sambal bersusipun malah jadi aset yang mahal harga perjuangannya Segmen pertama sudah saya sedikit ceritakan Kalau sudah saya ceritakan yang sangar-sangar seperti di episode saya kali ini Tentu Anda sudah bertanya-tanya Wah, ngurungan nama saya untuk ngomong Kak Afdol Kita langsung saja di samping kanan saya Sosoknya kalau boleh dibilang Yuswo ya Nek Wong Chowel Nek Orang Surabaya Sepuh Jangan lus tuwek tau bu Sepuh ya Ada bu Susi Laningse Betul ya bu ya Nah ini ibu luar biasa loh Usahanya adalah Ya ini UKM bisa saya bilang IKM UKM bisa juga Macem-macem Kenapa saya bilang macam-macem? Karena penghargaannya sudah luar biasa Dari mana-mana Dan sambal ini bukan hanya konsumsi lokal Surabaya saja Bukan hanya Jawa Timur Juga bukan hanya nasional Tapi juga sampai ke mancanegara Sebuah kehormatan saya boleh diizinkan main kesini untuk bertemu dengan ibu dan ngobrol Matur nuun lho bu Terima kasih Ibu apa kabar hari ini? Kabar baik Alhamdulillahirrahmanirrahim Kebetulan yang nomer dua berkunjung Jadi agak rame rumahnya Oh iya Bener ya bu ya? Betul Ini tiga putra putrinya Jauh-jauh semuanya Yang bikin rame adalah Produksi sambalnya Iya Dan karyawan-karyawan luar biasa Anak-anak Ya Ibu bisa cerita sedikit Nama produknya adalah Dede 1 Itu merek Sekaligus nomer rumah Dipatenkan, sudah jadi merek, sudah mendapatkan pengakuan dari mana-mana Dan ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Bu Susi Karena sampai sejauh ini, muter dan konsisten itu adalah yang utama Ya Bu ya, yang penting tetap bisa berjalan Nah, boleh cerita sedikit Bu soal nilai satu sejarahnya dulu gimana? Karena kabarnya dulu kan dunia PFS Kemudian pensiun terus bingung ada lapok Lapok lucunya goreng sambel Nah itu loh, rejeki itu memang datangnya gak tau dari mana Morong-morong goreng sambel, terus sekarang sambelnya kemana-mana malah Bukan hanya blu-e sambel, tapi sambelnya sudah sampai kemana-mana Betul ya Bu ya? Gimana ceritanya awalnya, Bu? Jadi saya adalah pensiunan PNS Pension saya di Maret 2011 Kemudian saya sudah punya anak tiga Dan semua sudah meninggalkan saya semua Termasuk suaminya, sudah alamat Untuk itu saya dengan hobi Hobi saya masa Saya kepengen dengan hobi masa itu Saya dapat teman, saya dapat uang Saya dapat semua nalah dari hobi Kalau sudah pensiun itu kan Kalau mau berusaha start ya Itu tidak dengan hobi sangat berat Sangat berat Sangat berat Karena gak hobi Kalau hobi itu capek ya senengnya Karena memang kecintaan yang terhadap hobinya Kalau dulu memasak itu bisa dinikmati oleh anak dan suami Nah sekarang masak itu Alhamdulillahirrahmanirrahim Bisa dinikmati oleh semua orang Indonesia yang mau dengan sampel didi satu Dan Alhamdulillahnya kok ya pasar kok bisa menyerap segitu banyak Yang berawal dari capi satu kilo Satu kilo itu dengan susah maya ngebar kesana Karena belum punya izin apa-apa Sehingga pasar Penyerapan pasar cukup susah Pemasaran waktu itu cukup susah ya Awal-awal Karena tidak punya izin Pasarnya cuma saudara Teman-teman Ketok tular Setiap saya ketemu dengan teman Setiap saya ketemu saudara Saya produksi Dedi satu sambal suraboyok Enak Dan semua produk saya Tidak pakai fitsin Dan tidak pakai terasin Itu sudah sejak awal dulu Sejak awal Bu saya potong Ceritanya dulu modalnya awal 50 ribu rupiah Iya Kan cabai satu kilo Kok bisa bu kemudian 50 ribu itu Saking militansinya itu kali ya Ya itu Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Pokoknya selalu bersyukur Dari tapi satu kilo Bisa jadi lima kilo Artinya pasar itu mau ya Kemudian jadi sepuluh kilo Lima belas kilo Jadi titik dua puluh lima kilo Saya baru punya karyawan Karyawan saya buang Yaitu cuma di bagian produksi saja Tetapi pasar Ibu sendiri Ibu sendiri Usaha yang karena kebetulan pasar Kemudian suka Dari lima kilo Naik lagi sepuluh kilo Naik terus dua puluh lima kilo Menanjak 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 Di titik itu Apakah ibu sudah berpikir bahwa Dede satu akan menjadi Oke ini akan jadi pegangan saya Di hari itu Nah iya Jadi berawal saya mulai Ngulak satu kilo itu Saya punya visi Visi saya adalah Ingin mengglobalkan Sambal Dede satu Ke seanteri dunia Insya Allah Mudah-mudahan tercapai Siapa yang kasih support? Karena kan biasanya Orang ini Ini Kita bagi inspirasi Bagi yang sekarang Sedang mulai usaha merimpis Owong usaha itu Warga ya biasanya Awalnya ngono Gak boyo? Iya Gulung kuming Nek cari wong suruh boyo Jatuh bangun Kalau katanya magazine Tapi Apa yang dilakukan oleh bu Susi Ini tentu bukan sembarangan Karena pasti ada yang memotivasi Siapa kabu? Karena kan jauh-jauh Pera putrinya sudah jauh-jauh Memotivasi adalah kebutuhan Oh justru kebutuhan? Kebutuhan Karena kebutuhan saya Saya butuh teman Dengan begini kan Ada sepuluh orang Di sekitar saya Walaupun malam nanti ditinggal Tapi ada yang masih tinggal Di sini dua orang Berarti saya kan butuh Mereka butuh saya Saya butuh mereka Itu yang menjadikan berkolaborasi Dengan sinergi Dengan kekeluarga Jadi mungkin manajemen saya Mungkin tidak ada di teori Manajemen saya itu adalah Manajemen ibu Manajemen ibu ya Nah itu kan Jadi bisa dibayangkan warganya Betapa luar biasanya Perjuangan bu Susi Di awal dulu Kalau kita bicara Ya jelas Kalau sekarang ke sini Ya sudah tumoto Bahasanya begitu Tempat produksinya Sudah mendapatkan sertifikat Dan segala macam Sterilisasi Dan untuk menjaga Kualitas produk Dan lain sebagainya Sudah dihitung secara matang Oleh ibu Susi Tapi kalau ingat dulu ya jelas Dulu modal dari manusia Cerita dong bu Dulu ya apa Saya bisa bayangkan Uang istri saya yang goreng sambal Saya bersih-bersih sampai anak saya Bawa keluar masih bayi Nah ibu dulu gimana Tambah lama itu tambah kebal Dan mereka karyawan yang ada di dalam itu Hampir tidak kena flu Luar biasa Karena yang menguam sebetulnya itu vitamin C Dari cambe Bukan uang Nah itu yang membuat kita kagen bersih Itu mengeluarkan lendir yang ada di sini Itu sama dengan detox Lama-lama itu bagus Akhirnya kebal juga Bukan pegal Jadi membuat antibody Betul kebal ya ibu ya Oke 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 Dan teori itu ternyata Memang dipraktekkan oleh teman-teman Di dalam juga Dengan sangat luar biasa Sterilnya tadi sudah saya lihat Bahkan saya minta Ijin mau masuk aja Gak boleh sama Bu Susi Karena memang secara sterilisasi Untuk menjaga kualitas produk Tetap dijaga sampai hari ini Boleh dilubuh Boleh diambil gambarnya Tapi dari luar Bayangkan Padahal bisa dibilang ya Ini bukan produksi Dalam pabrikan besar Hanya dari rumah hangat ini Ternyata bisa menghasilkan Apa ya Sistem konsep Yang berjalan dengan sangat baik Sejauh ini Ibu Susi sendiri Yang masih mengontrol semuanya Saya alhamdulillah Tersentuh ISO Dengan ISO itu Kita tersistem Siapa di produksi Siapa yang bertanggung jawab di produksi Siapa di kantor Akutansi siapa Admin siapa Pemasaran siapa Kadang bisa saya tinggal Tapi memang harus kontrol Kontrol dan kontrol Terutama kualitas produk Selalu saya Mengutamakan kualitas produk Karena apa Luar biasa Sekarang produksi Nah kalau produksi Dd1 masih sama dengan yang lain Artinya Yang bisa menilai itu nanti pasar Betul Kembali ke masyarakat Lidahnya sendiri-sendiri yang akan menilai Sudah dan apakah betul ini bersih Apakah betul ini Apakah betul ini Produksinya Higienisnya Tanpa pengawet Tanpa ini dan lain sebagainya Di Amerika Serikat Importer ini bisa menyebar Tanpa Dengan PD-nya Karena sekarang Beberapa kota aja Yang banyak orang Indonesia Oke 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 Berarti Memang Luar biasa Bukan hanya memanajemen Tapi Bu Susi juga Bu Susi juga melihat Pasar Juga melihat kebutuhan Bahkan sampai yang di luar negeri pun Tetap diperhatikan Apa yang membuat mereka Akhirnya tetap Secara konsumsi Tetap memilih Jadi satu Dulu awal Ada berapa Varian Awal dulu Masih ingat Satu sambal Surabaya Satu sambal Surabaya Nanti Kita akan bongkar Sekarang sudah ada Berapa banyak sambal Yang sudah diproduksi Di setiap harinya oleh Bu Susi Setelah jadah kami akan kembali Jangan kemana-mana Luar biasa ya warga Setelah jadah kami akan kembali lagi Dengan cerita lain Yang tak kalah Luar biasa Jangan kemana-mana Jangan kembali lagi Jangan kembali lagi Jangan kembali lagi Sederhananya Apa yang dilakukan Bu Susi Sampai hari ini Bukan hanya sukses Menjodikan produk sambalnya Dikenal dan bertahan Namun berbagi jalan Rejeki kepada tetangga Kanan dan kiri Juga para karyawannya Ini yang utama Kita kembali lagi Kita kembali lagi Dan masih dengan Bu Susi disini Ini bukan hanya owner Tapi founder Juga kreator Inisiator Dari sambal DD1 Yang DD1 sendiri Gampang akhirin Doleh ini Nomor rumah Secara merek juga Sudah sangat dikenal Surabaya Siapa yang gak tau DD1 Bu Boleh ya Kita sambil jalan ke situ Kita lihat ini loh Nah Sampai nanggene Ini kan rencana produksi loh Warga Ini undangan-undangannya Dan lain sebagainya Ya Gak apa-apa Bu Jangan dituduk-tuduk Kasihan Bu Mereka sedang istirahat Belum jam istirahat Karena tinggal sedikit Tolong nanti ditahan Supaya bisa disuruh Diambil gambarnya Tuh Kita gak bisa masuk ke sini Karena memang ini Juga menjadi salah satu bagian Dari syarat ya Bu Syarat Produk Ini Tetap menjadi pilihan nomor satu Masyarakat Sterilnya Secara produk Bener ya Bu ya Iya Jadi Semalem Sebelum Kemarin Itu masak di sana Setelah matang di sini Semua baju Semua perangkat ini Yang mau dipakai Untuk hari ini Semua disterilisasi Dengan lampu UV Semalem Semalem ada di sini Termasuk baju Tutup mulut Tisu Semua ada di Di meja sini Termasuk produk Betul Ibu mengenal semua itu Dengan sinar UV Kemudian sterilisasi Dan lain sebagainya Ini Dari mana Ibu? Kebetulan saya dulu Sekolah menengahnya Farmasi Oke Itu dia Itu yang membuat Akhirnya tahu ya Bu Harus seperti apa Harus dibagaimanakan Supaya tetap Steril dan Sehat Sekarang ada Berapa kali Kapan Ibu? Sekarang yang di dalam Rumah ini Cuma 48 Tetapi Didukung oleh Ibu-ibu sekitar rumah Di 20 orang Untuk 10 orang Untuk cabai Navid Memotesi Dan 10 orang Untuk bawang merah Mengupas Luar biasa Jadi rejeki ini KDPDW ya Bu Ya Dibagikan Ke tetangga kanan kiri Bayangkan Padahal waktu itu Cuma minta temen Saya ingin temennya Waaake Saat tangga kanan kiri Ya Alhamdulillah Setiap saya Ketemu Kan saya masuk Dengan asosiasi ini Masuk dengan Binaan ini Sehingga Se-Indonesia raya Teman Teman semua Termasuk Pahlawan ekonomi juga Penghargaannya Luar biasa Di tembok Cuma Dan termasuk Dari kementerian Dan segala macam Dan termasuk Kita sekarang ini Berdiri di Ini ya Bu ya Tengah-tengah Dari stok Ini stok sudah menjadi Kenapa stoknya Kalau banyak ini Karena PO Kalau sudah turun Di Senin Terpukur Terpukur Senen Turun PO Kamis Harus sudah Kirim ya Kirim Oke Kemis turun PO Senen harus dikirim Sekarang ada Bagian operasional Cuma satu Sekarang lagi Kirim ke Terpukur Baik Berarti dengan kata lain Setiap hari produksi Tidak ada henti Iya Berat atau tidak Bu Sesuatu itu Tidak ada yang berat Asal disininya Ikhlas Ikhlas Dan Dan itu tadi Saling kebutuhan Karena alhamdulillahnya Ibu dengan usia Sekarang berapa Bu? 64 Dengan dibantu 8 karyawan Dan juga 20 Kurang lebih ya Ibu-ibu Di kanan kiri Tempat tinggalnya Ibu Susi Termasuk ini menjadi kantor Juga pabrik Kecil Juga segala macamnya Ada di sini Happy terus Akhirnya Dengan jadwal kegiatan Juga kemana-mana Bisa Akhirnya bisa mengisi Memberikan inspirasi Jadi pembericara Dimanapun Soal produk Betul ya Bu 2015 Saya menjadi Inspirator Inspiring Untuk seluruh Indonesia Direkrut oleh Kementerian Kooperasi Dan UMK Jadi ke Jogja Ke sini Bayangkan Ditinggal Kalau tidak ada Mbak-mbaknya Yang bagian administrasi Tidak ada yang bantu Ini berat juga Mereka harus pintar Jadi Siapapun yang ikut saya Harus pintar Pintar saya Tidak untuk saya Dibagikan Diajarkan Karena kalau mereka pintar Ini betul Karena sudah ada ISO Sesuai dengan standar Yang ibu Dari awal Sudah meng-create Nah Bicara tadi Awal adalah Sambal Surabaya Judulnya Bikin pertama Pertama ya Bu Bikin pertama Sambal Surabaya Karena tinggalnya di Surabaya Ya Bu Maksudnya ngawinnya Sambal Gersih Kan ya Gak masuk akal Gitu kan Kalau ke Surabaya Sambal Surabaya Sambal Bikin aja Waktu itu ibu Mas ingat Ya apa sih Sambal Surabaya itu Ibu pake Riset dah Oppowis berdasarkan Ah Pokoknya aku gak Sambal Itu senenghani Anakku Pokoknya kayak Ngening gitu Gimana Bu Gimana Bu Gimana Gak pake riset Gak pake riset loh Itu cerita lucu itu pasti Gimana Bu Awalnya Ya semua Dari Allah Dari Allah ya Dari Allah ya Dari Allah ya Sudah Dari Sambal Surabaya Jadi awalnya emang bener-bener Bismillah Saya bikin Sambal yang semoga Bisa mempresentasikan Surabaya Surowani Boyo mati Surabaya nekat-nekat Gak mungkin jadi Seperti ibu Susi Bener ya Bener ya warga ya Ngeri lah Omonganku Sambal Surabaya Sekarang ada berapa varian Sekarang ada Sambalnya ada Ada 11 varian Ditambah bumbu Bumbu itu juga Bumbu Surabaya Misalkan bumbu Ramon Bumbu Soto Itu pengembangan berarti Pengembangan setelah sambal Karena ibu juga merasa Kalau sambal kok Kayaknya kok Kadang itu Cabai itu kan Harganya bisa Rp160 Bisa naik Bisa turun Kalau saya Masih punya stok Bisa itu Tapi kalau sudah habis Pada waktu Saya masih punya stok itu Produksi kan jadi Supaya tidak berhenti Saya buat Yang lain-lain Varian yang lain Ada apa saja Yang sekarang Paling dicari Karena kan pasti Dari 11 varian Termasuk sambal Surabaya Pasti ada yang menjadi Menjadi Incarannya Pelanggan Tetap sambal Surabaya Kemudian ada sambal Korek Sambal korek Itu sambal bawang putih Kemudian ada Sambal roa Sambal roa Itu yang bahan bakunya Sudah lintas Sambal roa Itu juga sedang terkenal Sekarang bu Sedang dicari orang-orang Lagi pada penasaran Sambal roa Sambal roanya bu Nikmat berarti Iya Nanti harus ngecipi Harus ngecipi Aku senggelek itu Sambal roa Sambal roa Sambal roa Sambal roa Sambal roa Sambal roa Oke bu Bagi Teman-teman kita Yang diluar sana Yang ingin seperti Bu Susi Kita bicaranya begitu ya bu Karena kan sekarang ini Surabaya banyak sekali Banyak sekali UKM-UKM baru Yang mereka sedang struggling bahasanya Sedang berjuang untuk bisa selain memasarkan produknya Konsisten Sistem Ya bu ya Istiqomah Fokus Nah Pesannya ibu apa Karena Ibu berarti sudah Kita gak perlu lewat 20 tahun 5 tahun saja Kalau istiqomah 3 tahun saja itu sudah bisa Diraih sebetulnya Dipetik hasilnya Nah Apa yang bisa disampaikan oleh Bu Susi kepada Warga semua yang sekarang mungkin sedang ingin baru Baru Mencoba usaha Atau sudah usaha Tapi kok aduh Angel Payun Gio Opo Kan UKM-UKM banyak sekali Kita harus selalu Cari tahu Penyebabnya apa Sebabnya apa Dan disitulah Ada tantangan Kita ada peluang Sebetulnya Dimana ada tantangan Disitu ada peluang Ada peluang Contoh misalkan Ini Tantangan saya sekarang Saya harus bisa memproduksi sambal Tanpa pengawet Itu tantangan Suatu tantangan Tapi kalau saya bisa Melewati itu dengan baik Melewati itu dengan baik Dan saya Berusaha Saya fokus ke situ Berusaha Inten terus Terus Sampai deal Sampai ternyata Oh ternyata saya bisa Buat Sambal Tanpa pengawet Nah itu yang Pasar yang akan menerima Sudah tersedia Nah tantangannya disitu Peluangnya disitu Otomatis Kalau sudah tersedia Pasarnya Pasarnya mau terima Otomatis Bisa bergulir Suatu usaha Betul Usaha baru Dan tentu saja Nanti akan ada reward baru Pasti Karena ada produk Tanpa bahan pengawet Yang bisa Everlasting Bisa bertahan dalam waktu tertentu Yang bisa dinikmati Bisa jadi oleh-oleh juga Bisa dikirim juga ke banyak negara Ini akan menjadi sebuah Go in Itu menjadi sebuah reward baru lagi Jadi yang jelas Kalau boleh saya ambil benang merahnya adalah Apa yang dilakukan Bu Susi Secara prinsip dasar awalnya Hanya butuh teman Sebetulnya Karena emang putra putri sudah mentas Kebutuhan Nah juga kebutuhan juga Akan Kebutuhannya Ya gak bisa menang Hasil ini Kudu umek Aku kudu Nih katanya teman saya Ini ada yang nulis di Facebook Bu Susi itu adalah seperti ini Ini tak buat Tak prank Di Facebook Tak cantah bikin Katanya mereka tuh Saya ini seperti ini Katanya Perjuangan dengan kesungguhan Komitmen yang kuat Kesabaran dan ketekunan Fokus Sosial networking Ibu Manajemen Seperti tadi disampaikan Dan juga Selalu berbagi baik ilmu dan amal Delapan banyak hal lainnya Empat poin teratas adalah yang paling utama Perjuangan dengan kesungguhan Komitmen yang kuat Kesabaran dan ketekunan Fokus Apapun yang anda lakukan Mau itu usaha dari sekedar Garasi sampean Atau pawon sampean Seng-seng Cewil ibu Tapi kalau niatnya sudah dengan hati Istikoman dan ikhtiar Kepada yang diatasnya Bu ya Seperti yang dilakukan Bu Susi Bisa seperti ini Bener ya Bu ya Betul Saya terima kasih banyak loh Bu Sudah diizinkan Main kesini Untuk ngobrol dengan ibu Dan saya jadi tahu segala sesuatunya Itu juga menambah inspirasi bagi saya Ini juga suatu reward Bahwa nanti Filenya itu akan saya Ini loh Tagus 2019 Itu dia Pernah dikunjungi orang hitam seperti saya Bu Ya Betul 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 Semoga 2 jempol juga bisa menjadi Menjadi saksi dan menjadi catatan sejarah Berkembangnya DD1 Termasuk nanti saat Terima penghargaan dari Presiden Gitu lah Bu ya Amin Ini sedang berlomba ini Sekarang ini sedang berlomba Kalau menang dapat terima penghargaan langsung dari Presiden Dan itu makin membuat DD1 Hmm Makin legit rasanya Sekali lagi Matarruwan Bu Susi terima kasih banyak Dari Ibu Susi pesannya sederhana Karena ada kebutuhan Ada keinginan kuat Istiqomah Berusaha Fokus Berusaha Sungguh-sungguh Enggak tangi turut Terus aku males Mane goreng Akan ketinggalan Seperti yang bilang Bu Susi Inspiratif sekali Saya mewakili Bu Susi Juga mewakili Mbak Admin Juga mewakili Mbak-mbaknya yang ada di dalam itu Ya Loh yang Gak mau nunggwolem Bu Antara nih isintam Bu Untuk nih lorong Gak ngerti ya Mbak Dada ke kamera Mbak Dada Dada ke kamera Lah Kita pamit Bu Susi Sekali lagi terima kasih banyak ya Kita akan bertemu lagi di episode yang lain Tentunya kita akan bertemu lagi Dengan orang-orang lain yang juga tidak kalah luar biasa Juga tidak kalah menginspirasi dan mengedukasi kita semua Saya pamit Bu Salamnya itu dua jempol gini Bareng ya Kita hitung bareng-bareng Satu, dua, tiga Salam Dua jempol Luar biasa ya warga Salut dan bangga bahwa produk hasil Surabaya ini bisa sampai ke manca negara Keren Tel tih Dan Pak Terima kasih telah menonton